top 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 penggawat tim nasional timnas Portugal Bernardo Silva merasa senang karena ada Cristiano Ronaldo yang memperkuat timnas Portugal di Piala Dunia 2022 baginya peran Ronaldo tak hanya mencetak gol tetapi juga membantu Portugal dari berbagai sisi termasuk memperkuat mental seperti yang diketahui kritikan banyak diberikan kepada Ronaldo lantaran sejauh ini baru bisa mencetak satu gol untuk Portugal dari dua laga yang sudah dimainkan di Piala Dunia 2022 tepatnya Ronaldo hanya mampu mencetak dari tendangan penalti saat Portugal menang 3-2 atas Ghana di laga pertama grup H Piala Dunia 2022 saat Portugal menang 2-0 atas Uruguay pada selasa 29 November 2022 dini HRWEB Ronaldo justru gagal mencatatkan namanya di papan skor permainan Ronaldo dianggap sudah tak sahabat dulu permainan Ronaldo dianggap sudah tidak sehebat dulu maklum saja kini CR7 memang sudah berusia 37 tahun kendati demikian Bernardo Silva merasa Ronaldo justru tetap bermain baik ia merasa sampai saat ini mantan penggawa Real Madrid itu masih dapat bermain di level tinggi sehingga layak masuk starting line up Portugal saat melawan Ghana dan Uruguay Bernardo Silva pun juga menegaskan bantuan Ronaldo tak hanya sekedar mencetak gol ia mengungkapkan bahwa CR7 sejatinya amat bekerja keras agar Portugal bisa menang dan melaju jauh di turnamen cepat bola 4 tahunan tersebut kami senang karena kami masih bisa mengandalkan CR7 bukan hanya dalam hal mencetak gol saja namun dia bekerja amat keras untuk tim ini ungkap Bernardo dikutip dari Manchester remaining news selasa 29 November 2022 selain itu Bernardo Silva juga membahas nasib CR7 yang baru saja dibuang Manchester United bagi pemain Manchester City itu apa yang dilakukan Ronaldo adalah keputusan yang sudah diambilnya matang-matang jadi seharusnya semua pihak mendukungnya apa yang dilakukan saat ini merupakan keputusan dan keputusan siapapun yang menawarkan kontrak kepadanya menurut saya dia dia masih bisa bermain di level yang tinggi sambung Bernardo Silva itu tergantung pada apa yang diinginkan Ronaldo saya tidak tahu apa yang dia inginkan untuk hidupnya dia harus berbicara dengan dan memutuskan keluarganya dan memutuskan sendiri bukan tutup Bernardo